Hai hai, welcome to my channel, jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit tentang 3 produknya dari Bio Beauty Lab Sebenernya Bio Beauty Lab itu aku udah pake 1 tahun penuh ini ya, mulai dari tahun kemarin Cuman, aku cuman sedikit update di Instagram, aku story-storyin, kemudian juga aku bikin feednya juga di Instagram Jadi kayaknya temen-temen belum mendapatkan info yang lebih detail tentang produk-produknya Bio Beauty Lab Karena ya terbataskannya di Instagram, jadi hari ini aku mau bikin video reviewnya di Youtube secara lebih lengkap Jadi produk yang pertama aku cobain dari Bio Beauty Lab itu adalah si oilnya ini Jadi ada 2 facial oil yang aku cobain, yang pertama ini adalah Acne Treatment Kemudian yang kedua ini adalah Luxurious, ini yang ngehits banget di mana-mana si Luxurious ini Dan aku juga suka banget sih sama Luxurious ini Kemudian setelah puas ngebek-ubek facial oilnya ini, mereka akhirnya launching Pre-Serum Ini adalah Vito Power Essence, ini juga sudah pernah aku review di Instagram, jadi kalian mungkin bisa cek juga postingan Instagramku Jadi ini kondisinya, aku sudah selesai mandi, sudah selesai cleansing, aku juga sudah exfoliasi, aku juga sudah pakai hydrating toner Kemudian aku langsung pakai si Vito Power Essence ini Jadi dia datang dengan kemasan botol, ini dari plastik, dengan pump, dengan ada tutupnya Jadi ini langsung dipakai aja, biasanya aku pakai 1, 2, 3, 3 pump Aku taruh di tangan, diratain dulu, kemudian baru diaplikasikan ke wajah Jadi ini tuh sebenarnya teksturnya tuh gel, diratain ini tuh gampang, tapi begitu dia sudah nge-set, dia memberikan kelembapan yang super intense banget menurut aku Untuk ukuran First Essence atau First Serum, atau Pre-Essence atau Pre-Serum ya Menurut aku ini adalah salah satu Pre-Essence atau Pre-Serum yang paling hydrating yang pernah aku cobain Jadi menurut aku, kalau kalian itu kulitnya super kering atau dehydrasi yang butuh bener-bener super lembab, menurut aku ini cocok banget buat kalian Dan harganya kan juga affordable kan ya, karena kita tahu kalau Pre-Serum atau Pre-Essence biasanya udah harganya jutaan Tapi ini masih di angka ratusan ribu, jadi ini Pre-Serum affordable yang mungkin bisa aku rekomendasikan buat kalian Nah ini finishnya seperti ini, ini bisa meresap dengan nyaman, tapi aku langsung merasakan bahwa kulitku tuh super lembab kalau pakai ini Kalau kita ngomongin tentang Pre-Serum ya, Pre-Serum tuh apa sih? Kadang-kadang mungkin masih bingung ya, orang-orang itu masih bingung apa sih Pre-Serum? Kalian pernah nggak sih merasa bahwa skincare kalian tuh kayak gini-gini aja deh gitu kan Kalian butuh sesuatu untuk membuat kinerjanya dari produk yang kalian pakai itu menjadi lebih nampol lagi Nah fungsinya Pre-Serum tuh adalah seperti itu Jadi dia itu bisa untuk mempersiapkan kulit kita untuk bisa menerima bahan aktif selanjutnya Supaya bekerjanya itu lebih optimal Jadi memang kulit kita itu sebenarnya butuh disiapkan dulu nih untuk bisa menerima bahan aktif gitu kan Jadi memang tidak tiba-tiba kulit kita itu langsung ditemploki bahan aktif nggak seperti itu Dengan dipersiapkan dulu, maka hasilnya pun pasti bakal lebih optimal Nah Pito Power Essence ini tuh mengandung 75% dari bahan aktif ya kan Jadi ini isinya tuh kayak kompleks banget gitu loh Dia mengandung ada Pito Liquid Gingseng yang berfungsi sebagai antioksidan, kemudian juga anti-aging Kemudian juga ada Galactomyces yang berfungsi untuk membuat skin bari kita menjadi lebih bagus, untuk brightening juga Lalu ada Centella Asetica yang berfungsi untuk calming, soothing, hydrating Lalu ada Niacinamide yang berfungsi untuk menjaga skin barrier, untuk melembabkan dan juga untuk membuat kulit menjadi lebih cerah Lalu ada Camellia Leaf Extract untuk melembabkan, juga untuk membuat kulit menjadi lebih halus Ada Cotton Seed Extract, ada Yeast Ferment Extract, ada Garlic Bulb Extract, sama ada Allantoin Nah fungsinya apa aja? Yang pertama itu adalah untuk memberikan kelembaban Jadi kalau kulit kita itu lembab, maka kulit kita itu bisa untuk menerima segala macam hal di kulit kita Jadi performa produk itu juga pasti bakal lebih optimal kalau kulit kita itu dilembabkan dulu Itu kerasa banget di kulit ku, aku mau pakai produk apapun Tapi kalau kulit ku itu tidak dipersiapkan dulu, jadi rasanya itu kayak ngambang di permukaan, agak susah meresap Jadi ini tuh berfungsi untuk melembabkan kulit kita, jadi kulit kita siap nih untuk menerima bahan aktif selanjutnya Nah tapi kalau pakai produk yang untuk melembab, karena penyerapannya pun juga lebih bagus Kita tahu kalau kulit yang kering, kalau dirabat itu rasanya kayak kasar, kayak ya apa gitu kan ya Tapi kalau kulit kita itu lembab, dengan optimal, dirabat pun itu menjadi lebih bagus Dilihat di kamera pun teksturnya juga menjadi lebih oke Kemudian juga untuk mencerahkan, ada kandungannya yang semayat yang berfungsi untuk mencerahkan Membantu untuk membuat rona wajah kita itu menjadi lebih merata Kemudian juga untuk membantu menghilangkan noda bekas jerawat Kemudian juga Encourage Natural Glow, itu tadi sih yang aku bilang ya Jadi kalau kulit kita itu lembab, kemudian teksturnya juga lebih halus Warnanya itu lebih merata, maka kalau dilihat itu lebih glow gitu loh, lebih glowing gitu kan Dan juga untuk soothing dan energizing Itu karena ada centel asetikanya, ada lantoynya yang berfungsi untuk calming sama soothing Jadi untuk kulit yang gampang iritasi, nah ini tuh bisa banget untuk membuat kulit menjadi lebih kalem Nah ini dipakainya dimana? Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh paling nyaman sebenarnya pakai ini tuh adalah berada di stepnya setelah hydrating toner Jadi serum pertama setelah hydrating toner Tapi ini sebenarnya juga bisa dipakai di step awal sih Jadi setelah cleansing langsung pakai ini Cuman kalau di aku sendiri, kalau berada di stepnya awal Aku merasa bahwa ini tuh terlalu berat ya Jadi kalau hydrating toner ku itu terlalu light, terlalu watery, ini jadi kebalik Makanya aku lebih suka kalau pakai ini tuh setelah hydrating toner Cuman sebenarnya nggak masalah kalau kalian pakai setelah cleansing Segera setelah cleansing Cuman saranku, cobain pakainnya itu adalah dalam kondisi kulit itu masih lembab Jadi jangan tunggu sampai kering Karena untuk membantu penyerapannya Ini menurut aku adalah serum yang hydrating banget sih Jadi kalau kalian sampai tidak bisa membuat ini tuh bener-bener meresap Malah bisa membuat layer setelahnya tuh kayak ngambang di permukaan Jadi pastikan kalian merasa bahwa penyerapannya tuh bener-bener optimal dulu Nah kalau caranya seperti aku, berada di stepnya setelah hydrating toner Ini nggak masalah banget sih Ini bener-bener melembabkan kulitku Kemudian juga membuat bahan aktif setelahnya Seperti mungkin retinol, atau mungkin serum exfoliator, atau mungkin kayak vitamin C Ini jadi less irritating Bisa untuk mengurangi efek buruk dari penggunaan bahan aktif yang drying Kalau misalkan kita pakai retinol nih Retinol kan efek saminya bikin kering, bikin kemerahan Kalau disiapkan dulu pakai ini Ini efek kemerahannya atau efek keringnya itu lebih minimal Kemudian juga vitamin C yang mungkin ascorbic acid yang terlalu strong gitu kan ya Pakai ini dulu itu cekit-cekitnya juga lebih minimal Nah kalau pakai setelah hydrating toner pun Sebenarnya aku pakai ini tuh sebelum hydrating toner ku tuh bener-bener meresap sempurna Nah jadi masih kayak becek-beceknya gitu Aplikasikan ini penyerapannya lebih bagus Atau kalau hydrating tonernya sudah terlanjur Kayak yang biasanya aku sandwich dulu Jadi aku spray pakai facial mist atau air atau apapun Pokoknya supaya basah dulu Setelah itu baru aplikasinya ini Pijet-pijet meresap di pupuk gitu Setelah itu baru lanjut di skincare selanjutnya Efeknya apa yang paling kurasaan dari sini? Sebenarnya yang paling kurasaan dari sini adalah lembabnya sih Ini lembabnya nampol banget Jadi kalau kuliku tuh lagi iritasi Atau lagi kering dehydrasi Ini oke banget Biasanya kalau first lesson itu kan baru-baru langsung meresep-sep gitu ya Tapi kalau yang ini Ini tuh memberikan kelembapan yang super intense kalau aku Bahkan kadang-kadang aku tuh bisa skip hydrating serum Kalau sudah pakai ini Karena menurut aku ini sudah lembab banget Untuk pemakaian malam hari nggak masalah Karena menurut aku Ya malam hari mau finish kayak gimana pun kan Nggak bakal ada yang orang yang ngeliat juga kan Tapi kalau untuk pagi hari Pastikan penyerapannya harus bener-bener sempurna Supaya kulit kita itu nggak terlalu berat rasanya Nah kemudian kita lanjut Oilnya Ini yang paling ditunggu-tunggu sih Jadi sebenarnya ya sedikit cerita dulu nih Sebenarnya aku tuh kalau untuk oil Sebenarnya memang belum terlalu lama ya Paling sekitar 5 tahun terakhir ini Aku sekiranya udah lebih dari 10 tahun kan ya Tapi untuk oil memang baru sekitar 5 tahunan terakhir ini lah ya Seperti orang berkulit oily pada umumnya Aku tuh memang masih agak takut dulu awalnya pakai oil Aku merasa kayak muka aku greasy, berminyak, nggak nyaman Takutnya jadi tumbuh komedo Kemudian juga membuat kulit jadi tambah berminyak gitu kan Tapi ternyata setelah rutin pakai face oil Nggak kayak gitu malahan Malah membuat kulitku itu menjadi lebih lembab Minyak di kulitku itu menjadi lebih terkontrol Dan aku merasa bahwa secara tekstur dan secara skin barrier gitu kan ya Kulitku itu menjadi lebih kebal Jadi nggak gampang kenapa Kenapa? Karena face oil itu bener-bener bisa melembabkan kulit kita itu dengan optimal Karena sebenarnya pun kulit kita itu kan memproduksi minyak kan ya Kalau kita tambahin dengan minyak yang dari luar yang bermanfaat untuk menyeimbangkan skin barrier Berfungsi untuk melembabkan, memberikan kelembaban gitu kan ya Kemudian juga untuk soothing atau calming Dia tuh malah bisa membuat produksi minyak alami di kulit kita itu menjadi lebih terkontrol Makanya setelah aku nyobain face oil Aku jadi kayak, uh kayaknya face oil itu memang harus banget dalam skincare rutin aku Nah tahun kemarin ketika aku pertama kali nyobain bio-bio itu Tapi aku sangat-sangat exciting dengan yang ini, luxurious ini Karena ini mengadu ada si buckthorn dengan harga itu sangat-sangat affordable menurut aku ya Oil dengan kandungan si buckthorn itu tuh biasanya hampir ya jutaan lah ya Tapi ini tuh masih di angka ratusan ribu kan Kemudian ketika aku sudah nyobain Wah, ternyata yang luxurious memang enak banget Jadi ini langsung aku pakai aja ya Walaupun ini tuh pagi hari, tapi aku nggak apa-apa banget pakai face oil Karena ini itu penyerapannya tuh bagus, nggak lengket Dia bukan typical oil yang kayak berada di permukaan, nggak bisa meresap gitu loh Penyerapannya menurut aku cukup oke Jadi karena luxurious ini tuh mengandung si buckthorn, maka ya warnanya oranye kayak gini Jadi aku pakai 1, 2, 3, 3 tetes Kemudian aku taruh dulu di tangan Kemudian di tap-tap ke seluruh wajah Jadi ini tuh sambil kayak didorong-dorong masuk ke dalam kulit kita Supaya penyerapannya pun juga lebih optimal Nah, jadi seperti ini loh finishnya Walaupun itu-itu oily Tapi jangan bayangin kalian kayak naruh minyak yang berat banget di kulit itu, nggak? Ini di kulitku yang oily ini masih oke banget Nah, setelah ini aku baru pakai moisturizer Kemudian lanjut pakai sunscreen Dan seperti ini finish akhirnya Jadi mereka kan ada 2 kan ya Ada yang luxurious, kemudian ada yang acne treatment Menurut aku secara tekstur agak sedikit berbeda sih Tentu saja acne treatmentnya ini tuh lebih encer dibandingin yang luxurious Luxurious itu enak banget dipakai buat malam Kalau yang acne treatment ini bisa dipakai buat pagi Itu dari teksturnya Cuman karena memang aku tuh nggak masalah pakai dua-duanya pagi sama malam Ya, aku suka-suka aja sih Aku sekarang lagi pakai luxurious ini buat pagi juga Menurut aku yang luxurious itu teksturnya medium ya Aku sudah nyobain banyak banget facial oil Menurut aku dia medium Bukan yang terlalu pekat banget Yang berminyak banget Tapi juga bukan yang enteng Nah, kalau yang enteng itu yang acne treatmentnya Yang luxurious itu mengandung apa aja? Yang pertama adalah squalene oil Kemudian ada evening prime rose oil Ada rose hip Ada seabacturn Nah, seabacturn ini sih yang jadi spesial kalau di aku Aku tuh cocok banget dengan seabacturn Seabacturn itu kalau di kulitku Bikin kulitku itu lebih halus dan lebih cerah Rasanya kayak pakai vitamin C gitu kan Karena memang seabacturn itu kan punya kandungan vitamin C yang tinggi kan ya Jadi di kulit itu jadi lebih cerah gitu, lebih halus Rose hip juga gitu, kandungan antioxidannya tinggi Jadi membuat kulit itu menjadi lebih halus juga Kemudian juga sebagai anti-aging juga Kemudian ada macadamia seed oil Ada sweet almond oil Ada vitamin E Ada alpha, beta, gamma, tocoferol Kemudian geranium essential oil Ada frankincense essential oil Sama lemon essential oil Nah, walaupun dia itu mengandung essential oil Tapi sejauh aku pakai ini Aku nggak breakout dan aku nggak bikin iritasi Karena kulitku kan memang gampang iritasi kan ya Jadi pemenggunaan essential oil Kadang-kadang kalau dosisnya itu nggak tepat Itu malah bikin jadi muka aku tuh tambah bermasalah Biasanya jadi iritasi Tapi sejauh setahun ini aku cobain ini Aku nggak pernah bermasalah pakai ini sih Malah membuat dari kulitku yang gampang sensitif Gampang iritasi Kalau rutin pakai facial oil Kulitku tuh jadi nggak gampang Kenapa? Kenapa? Karena ya itu tadi sih Kelembapannya bener-bener dijaga gitu kan Kemudian untuk yang akne treatmentnya Nah ini sih, banyak orang tuh masih kayak merasa Takut untuk pakai facial oil Terutama kalau kulitnya itu berminyak dan berjerawat Itu pengalaman aku banget sih Tapi dengan penggunaan facial oil yang tepat Nemu oil yang cocok dengan kulit kita Sebenernya itu malah bisa ngontrol jerawat loh Karena beberapa oil itu bisa untuk meredakan keradangan Bisa untuk menjaga skin barrier Supaya kulit kita itu menjadi lebih kuat Nggak gampang jerawatan Nah untuk yang akne treatment Ini tuh mengandung apa aja? Yang pertama adalah grape seed oil Ada jojoba Ada squalene Ada tamanu Ada neem seed oil Ada vitamin E Vitamin E-nya juga sama Ada alpha, beta, gamma, tokoferol Kemudian ada tea tree essential oil Ada rosemary Ada lavender Nah itulah kenapa Ini teksturnya itu lebih light Karena yang dipakai Oil-oil yang dipakai disini Ini memang yang kaya dengan linoleic acid Linoleic acid itu oke banget untuk kulit yang oily Karena dia itu bisa untuk melembabkan Tapi tidak membentuk pori-pori Jadi teksturnya itu lebih light gitu loh Cocok banget buat kayak orang kayak aku Kemudian juga menganu ada tea tree Yang berfungsi untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat Jadi makanya itu sekalian untuk ngontrol jerawat Kemudian ada lavender juga yang berfungsi untuk calming Untuk membuat jerawat yang lagi meradang itu menjadi lebih tenang gitu kan Lalu ada tamanu Kemudian ada grapsis sama hoba Yang penting banget untuk melembabkan Tapi tidak bikin berat Karena teksturnya memang light itu tadi sih Nah ini tuh bisa digunakan sebagai facial oil Seperti yang aku tadi ya Jadi langsung diaplikasikan Berada di stepnya facial oil Jadi kalau aku facial oil itu berada di sebelumnya moisturizer Jadi mesti aku pakai oil dulu Setelah itu baru moisturizer Aku jarang banget ngebalikin ya Karena aku merasa bahwa Kulikku tuh butuh di lock Butuh di kunci kelembabannya Jadi urutannya itu adalah Humectant, emollient, dan occlusive Nah yang Pito Power Essence itu adalah humectantnya Kemudian oilnya adalah emollient Kemudian setelahnya di seal dengan moisturizer yang occlusive Fungsinya untuk apa? Untuk kunci kelembaban Supaya kelembaban kita itu nggak gampang hilang Tapi ini juga bisa dipakai untuk scramble method kan ya Ini nge-hits banget di Instagram scramble method Jadi ini tuh bisa kalian mix dengan moisturizer Bisa dengan serum Bisa dengan toner Apapun sebenarnya Fungsinya itu adalah untuk memberikan kelembaban ekstra di produk kalian Jadi tinggal tetesin aja Kemudian dimix di tangan Aplikasikan Kulik kalian akan super lembab Dan itu juga bisa membantu Untuk orang yang mungkin baru pertama kali pakai oil Supaya oilnya tuh nggak Jadi terlalu greasy gitu loh Untuk mendilute Atau untuk mengurangi konsentrasi dari oilnya ini Nah selain itu Ini juga bisa untuk dipakai di badan sih Aku juga nyobain ini di badan Jadi aku bisa Oleskan langsung Atau aku mix dengan body lotion Jadi supaya body lotionku itu lebih lembab dibandingin sebelumnya Tapi kemarin aku juga ngecek temen-temen punya pakai makeup Ini juga bisa dipakai sebagai base makeup atau primernya Jadi aplikasikan dulu ini Kemudian setelah meresap Bener-bener meresap Aplikasikan makeup Supaya makeupnya itu lebih flawless Lebih katanya sih lebih dewy gitu ya Kemudian juga nggak gampang crack Untuk kemasan gedenya ini tuh 20 mili Menurut aku ini cukup hemat sih ya Karena pakenya hanya sekitar 3-4 tetes aja Tapi mereka juga ada yang kemasan kecil Ini buat kalian yang pengen coba-coba Atau mungkin kayak aku dulu di awal-awal Masih takut gimana ya Aku masih transisi dari nggak biasa pakai facial oil Kemudian mau coba pakai facial oil Cobain yang kecil aja dulu ini deh Supaya nggak mubasir Kemudian yang Vito Power Essence-nya juga ada kemasan kecilnya Ini yang 50 mili Yang kemasan gede Yang kemasan kecilnya ini setengahnya 25 mili Ini enak banget dibawa travelling sih Karena nggak makan tempat Cuman kalau aku Karena aku boros ya Jadi sebenarnya kalau di rumah Aku malah butuh lebih banyak dari yang 50 mili Kayaknya mendingan kalian bikin yang 100 mili aja deh Nah jadi itu tadi tentang produk-produknya Bio Beauty Lab Aku sangat berharap semoga membantu Aku nanti kasih link-nya ya Di description box mau cek di sana Jadi cukup sekian untuk hari ini Thank you so so much for watching See you!